Intro Seorang wanita membagikan kisah cintanya yang unik Dan terbilang langka Berawal iseng ikutan tren di TikTok dan mendapat respon yang diluar dugaan Wanita memiliki akun ad Renata Fadea mengungkapkan kejadian unik pertama kali bertemu dengan suaminya Ia membagikan kisah menariknya di medsosnya pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024 Wanita bernama asli Renata Fadea mengaku kaget bahwa pernah mendatangi pernikahan suaminya dengan istri terdahulunya Yang saat itu Renata masih anak-anak Bahkan Renata menunjukkan bukti dari pertemuan pertama itu Dan tak disangka mereka kemudian berjodoh dengan jarak usia yang sangat jauh yakni 38 tahun Pengakuan Renata kala itu ia masih bocah juga ikut berpose dengan berdiri di pelaminan Renata memakai setelan baju kaos pendek dan celana panjang warna biru Wajahnya dibiarkan natural lantaran ia memang masih anak-anak Menurutnya pernikahan yang ia hadiri itu adalah acara dari seseorang yang masih punya hubungan keluarga Kemudian hal yang membuat kaget adalah apa yang terjadi sekarang Kini ketika Renata sudah beranjak dewasa, tak diduga ia justru berjodoh dengan mempelai pria di dalam foto Yang sekini telah menjadi istri dari pria yang dulu pernikahannya pernah ia hadiri Menurutnya, pernikahan yang ia hadiri itu adalah acara dari seseorang yang masih punya hubungan keluarga Kemudian hal yang membuat kaget adalah apa yang terjadi sekarang Kini ketika Renata sudah beranjak dewasa, tak diduga ia justru berjodoh dengan mempelai pria di dalam foto Renata pun menunjukkan potret keluarga kecilnya kini Dalam foto itu, ia berpose bersama suami dan anak mereka yang masih bayi Tentu saja kisah cinta Renata ini mencuri perhatian netizen Renata kemudian menjelaskan jika suaminya masih punya hubungan keluarga jauh dengan dirinya Sedangkan foto pernikahan jadul yang ia tunjukkan adalah pernikahan suami bersama istri keduanya Renata juga menjelaskan jika suami dan istri keduanya itu sudah lama berpisah Renata juga menyebut perbedaan usia mereka sangat jauh, 38 tahun Terima kasih telah menonton!